Baik kita akan mulai silahkan yang baru datang silahkan masuk terus akses komputer kalian yang tidak bawa laptop silahkan boleh pakai handphone tetapi kalau teman bawa ketuanya saya sarankan jangan buka laptop sebelum kita akan masuk ke dalam materi hari ini teman-teman saya akan mengajak kalian kenalan apa itu CV atau kurutulum PT atau kurutulum kita perlu membuat daftar riwayat hidup daftar riwayat hidup ini nanti tapi itu sekarang sudah ada CV yang dilakukan secara online dengan template yang menarik dengan mudah juga untuk dibuat PDF sehingga berkirim namaran pekerjaan tidak harus beri tidak harus datang dengan mak yang rapi seperti teman-teman ini kalau mau melamar pekerjaan pasti bajunya putih dan hitam persis kalau mau melamar pekerjaan kita tidak lagi kayak gitu semuanya secara online termasuk pengiriman berkasnya nanti juga lewat email resmi kita akan belajar itu nanti kita juga akan belajar cara teman-teman barangkali ada yang sudah punya LinkedIn LinkedIn ada yang punya belum nah dari segala macam sosial media yang ada di dunia ini inilah satu-satunya sosial media yang profesional untuk cari kerja nanti teman-teman juga wajib punya ini entah dipakai atau enggak masa depan ada di tangan kalian sendiri mau dipakai ongkok mau tidak dipakai tapi secara pribadi saya sudah pakai LinkedIn ini 65 tahun terakhir dan saya selalu mendapatkan tawaran pekerjaan dari sini tapi sampai detik ini masih sering ketika saya membuka banyak perusahaan menawarkan pekerjaan melalui akun sosial media ini kita nanti akan cek ini nah CV saya menawarkan ada 16 channel plus yang paling bawah sedia ada 17 channel CV yang teman-teman bisa akses satu diantaranya mana terserah kalian semuanya punya template yang berbeda-beda masuk di dalamnya pun nanti akan ada berbagai macam yang dipilih tetapi kontennya pasti sama daftar ima yang hidup itu isinya kalau nggak ada foto nama alamat alamat itu nanti ada kaitan alamat kamu tinggal alamat kamu bekerja alamat alamat email bagaimana kita bisa mengontak kalian mungkin sekarang ada WhatsApp ada social media juga ada kantor juga misalnya kemudian nanti ada kaitannya dengan riwayat pendidikan kalau teman-teman kan belum belum lulus kuliah maka riwayat pendidikannya dari saya nggak butuh kalian informasi kamu SD dimana SMP dimana nggak dibutuhkan nanti ketika sudah kuliah eh maaf sudah selesai lulus pelamat pekerjaan riwayat pendidikan biasanya S1 nya sekolah kuliahnya SMA ke bawah tidak perlu ditampilkan tapi karena kita belajar teman-teman belum lulus kan nanti bolehlah ditampilkan SD SMP SMA buat lengkap-lengkap itu silahkan kalau mau ditambilkan kecuali mungkin suster suster pernah mengalami pendidikan sebelum ini ada kursus kursus tertentu silahkan itu bisa ditampilkan nggak pasal ya setelah riwayat pendidikan tapi teman-teman ada yang sebelum kuliah sekarang yang di pekerjaan ada yang part-timer ada sampai sekarang masih part-timer good karena saya juga seperti itu juga kenapa kuliah itu mahal kuliah itu mahal Bagaimana cara kamu juga konten oh kita teman-teman ke depan masih akan tergabung tidak lagi ada yang mengikut following voluntary sampai sekarang, voluntary itu bekerja secara minggu yang tidak dibayar, tapi kalau dibayar, tidak sesuai penyakit. 4 tahun voluntary di BKKP ini sampai terakhir, memberikan edukasi ke PSK, ke pembakaian kondom, ke anak-anak eksternal, ke pre-send, ke anak aman, dan lain-lain. 4 tahun tidak dibayar. Siapa tadi 4 tahun tidak dibayar. Itu voluntary. Terima pekerjaan bisa dikabungkan. Oh pernah mempengaruhi jualan? Terima pekerjaan. Terima organisasi. Ada teman-teman yang ikut organisasi? Ada teman-teman. Ya. Bukan lagi kan? Ada teman-teman. Ada komisi pemuda di Kristen, atau di agama lain, ada tersendiri. Di pemuda di desa, ada tahunan di desa, kemudian mungkin di organisasi kesuteran, ada organisasi. Terus, yang terpenting adalah skill yang kalian punya untuk apa. Saya bisa berbahasa lebih dari satu atau dua bahasa. Bahasa Indonesia kita bisa, bahasa daerah kita bisa, bahasa Inggris kita bisa, bahasa yang lain mungkin kita bisa. Berapa skill-nya? Penguasaanku seberapa dalam tentang bahasa ini? Bisa dituliskan juga. Teman-teman punya keterampilan komunikasi interprofesional. Sama yang simak kalau ada acara di desa, bisa dituliskan. Dan keterampilan-keterampilan yang lain, itu juga bisa dituliskan. Itu beberapa hal yang setidaknya sering muncul dari semua hal. Kalau teman-teman kalian lupa, link mana pun tidak harus di resium.com ataupun tidak harus di gigresium.com. Bebas. Teman-teman yang belakang, kadang-kadang kalau tidak kelihatan, tulisannya terlalu kecil. Selanjutnya di depan. Atau bisa lihat di depan. Atau teman-teman bisa mengakses link-link lain selain yang ini, karena ini cuma 16, ada puluhan, itu juga telah. Yang saya tunjukkan adalah nanti teman-teman menghasilkan output. Outputnya kalian kirimkan ke saya. Saya lihat itu. Tidak peduli kalian dapat dari mana. Kenapa ini penting? Dan saya mengambilnya ini bukan dari Indonesia semuanya rata-rata. Jadi rata-rata berbahasa Inggris. Kenapa? Karena ini yang kalian bisa menggunakan, kalian bisa menggunakan untuk bekerja di dalam dan di luar negeri. Menkerja di luar negeri ngapain Pak? Ya teman-teman yang keperawatan, itu kami sudah akan menjalin kerjasama untuk kalian bisa bekerja di Jerman dan Jepang. CV-nya setidaknya lebih relatif sama. Silahkan mengumpulkan CV, tidak usah bingung-bingung karena sudah punya skala. Tinggal lagi setiap tahun atau setiap periode, updating, updating, updating lagi. Selama ini tidak ngapain-ngapain, terus kita selama kurian. Itu mungkin bulan depan atau rusak, tahun 2023 misalnya volunteering di sini, pekerjanya ambil di sini, part-timer di sini, tambahkan lagi update-update lagi. Nah, itu yang sampai saat ini saya juga menemukan. Nah, dari sekian banyak link, 16 plus 2 yang ada di bawah ini, CV saya pribadi, saya nambilnya dari Europass. Kenapa? Saya punya pengalaman kuliah di Portugal. Saat itu ketika kuliah di Portugal, saya harus punya CV untuk membuat paspor dan visa. Harus melakukan pengalaman CV. Dan sayangnya saat ini, saya tahunya bukan CV seperti ini yang bisa masuk ke Eropa dan diakui oleh Eropa. Eropa, sekujurnya benua Eropa, itu mengakui satu format saja dari Europass. Maka teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk juga bisa kuliah ataupun bekerja nanti di Eropa, teman-teman boleh menggunakan Europass juga formatnya, itu lengkap banget. Linknya ada di sini, europa.eu, nanti tinggal di situ ada Europass, karena saya menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris juga. Ini ada akun Europass, dan kita akan belajar juga membuat akun LinkedIn. Di situ akun profesional, tidak ada foto yang begini. Tidak ada foto yang cuma belakangnya saja. Tidak ada foto yang cuma inisialnya saja, dia atau aku. Tapi foto yang ingin kalian pakai jas kuning, pakai amat-amat, pakai jas kuning, pakai jas kuning, dan di situ terangkannya tidak ada dikirim akun-akun atau abal-abal dan isinya cuma status alihara yang dikenal. Sampai, oh, ini akun social media untuk cari penerjaan. Ditampilkan diri kalian seprofesional mungkin. Ketabilan apa ini punya pengalaman apa ini punya tulisan semuanya di sini. Nanti, kalau yang saya tahu perusahaan-perusahaan besar mencari pekerjaan tidak lagi bikin pengumuman. Mereka tinggal search di LinkedIn. Saya betul, perempuan usia ini ketahuan ABC. Lulusan ini dari kantor. Dari kantor, orang dengan kriteria seperti itu ada di kantor. nanti berikutnya. Nanti berikutnya. Eh, mau enggak masuk kepada perusahaan-perusahaan? Nah, itu enaknya social media dengan LinkedIn. Kita akan belajar itu nanti. Teman-teman, silakan. Kalian boleh pilih, saya sambil mengenalkan. Inilah akun LinkedIn. Jadi, silakan kita buka LinkedIn dulu sebelum kita Sebelum kita masuk membuat CV ataupun resume. Silakan masuk. Mohon maaf ya, laptop saya masih pakai bahasa Portugis. Jadi, nanti akan disesuaikan dengan laptop kalian. LinkedIn.com Selakan masuk. Tampilannya akan seperti ini. Karena kalian belum punya akunnya, maka nanti bisa masuk menggunakan Google atau mendaftar gini. Karena kalau belum ingin, saya akan langsung nulis di sini ya. Itu tidak bisa. Sudah mengakses? Pakai laptop, boleh. Pakai handphone, boleh. Silakan kalian. Mau pakai laptop? Gunakan y-mail. Lambda 3. S-A-P-N. Lambda 3. Password dan username. Kita akan diakses di 100. Lalu, saya akan menggunakan telepon kalian sendiri. Sudah masuk, silakan bisa mulai mencatatkan gini kalian. Registralasi dulu. Nah, ini nanti di dalamnya teman-teman perlu menuliskan bidang ilmunya. Yang keperawatan, silakan tuliskan keperawatan. Atau nolusik. Jangan akhirnya masih tulis aset. Karena peluang kalian untuk bekerja itu bisa sampai luar pekerja juga. Terima kasih. Di sini teman-teman juga bisa membuat CV. Ini nanti ya. Karena nanti biasanya ada pengenangan. Pakai kemana, suami kemana, kuliah kemana. Dan nyatuh seperti apa. Jadi, LinkedIn juga menjadi salah satu website penyediaan CV. Sosial media yang resmi. Ini kalau misalnya contoh punya saya terkoneksi dengan 229 orang dalam dan luar negeri. pendidikan yang saya tepung juga ini muncul di sini. Kalian bisa menuliskan siapa sih diri kalian? Seorang mahasiswa, kalau di keperawatan misalnya. Seorang mahasiswa visi dengan patchwork. Ada yang boleh menuliskan apapun tentang diri tangan. Yang menggambarkan diri tangan seperti apa. Silahkan tuliskan. Boleh pakai bahasa Inggris. Beli pakai bahasa Inggris. Bukan lama menuliskan kuasa Inggris. Kalau ada pengalaman-pengalaman bekerja, silahkan tuliskan. Pendidikan, organisasi, skill. Boleh tuliskan semua di situ. Kalau sudah jadi dosen, boleh menuliskan juga publikasinya. Lengkap di sini. Proyek-proyeknya, bahasa yang dikuasai. Silahkan bikin akunnya di situ. Terima kasih. Nah, habis. Saya akan gunakan di sini. Jadi, bantu-bantu di kalian. Sekolah, TV, Ilmu, Kesehatan, Pantinamik, Jaya Kata. Saya akan disingkat STUEL. Tidak ada itu STUEL. Dan STUEL ini juga berada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kalian pilih lakukan klifikasi, semua social media dan website sekarang pilih klifikasi untuk pembunuh kita bahwa kalian juga tahu, buka klifikasi di atas. Selain klik yang keluar, silakan klik yang mana yang ingin. Selain klik, mana yang ingin datang ke atas. Kalau masih di rumah, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ья sebagai public relation dan marketing agensi di singapore nanti tinggal orang yg lain temannya mengucapkan selamat yang lain menduduki daerah tertentu cepat yang lain semuanya ini bekerja kalau disini yang bisa disekankan adalah atau melakukan kerjaan, skill yang dibutuhkan dalam kerja, dan dikadang yang memanfaatkan maka sosial media yang benar-benar beroperasi kalian akan dihambil lewat ini kalau dari luar biasa, mereka mencari ilmuwan dengan secara-secara tertentu karena teman-teman yang mau bisa disekankan, saya akan langsung disalahkan bisa ditinggal lagi, kalau sudah punya ampunnya silahkan bisa diminimisasi atau bisa keluar apa-apa kalian dapatkan peranan karena teman-teman institusi atau penelamatan itu mungkin teman-teman itu pelan-teman yang akan dikutakan artinya skill-nya akan terkala, kalau tidak bisa atau tidak melakukan skill-nya tambah bisa lo mati lupa kalau kita lakukan, melarikan sepenangan lupa yang bisa dibuat, sekarang dibuat, kalau bisa dibuat, kalau ada masalah itu, kalau tidak bisa menangkut, kalau tidak bisa menangkut, tidak bisa dikutakan, biografi terbaru misalnya, ini Bagaimana cara membuat CV-nya dari Sertanya? Silahkan pilih pilih more, tidak dalam Providence setelah pilih more, bisa dicimpan dalam bentuk BDM ini, save to BDM selain di sini juga bisa diresium resium itu peringkatan dari CV jadi tidak bisa menangkut jadi tidak bisa menangkut ketika melakukan pekerjaan, apa yang diminta? melampirkan CV-nya untuk bulan-bulan resum itu berbeda kalau kita bisa menangkut kalau kita bisa menangkut kalau kita bisa menangkut ini, kita bisa menangkut ya, oke kalau kita bisa pilih more, kemudian save to PDF atau build to location di sini, di bagian more kita coba save to PDF izinkan nah inilah CV saya tapi versi dengan template dari LinkedIn bisa jadi nanti jadi kalau kalian bikin kemungkinan besar sama formatnya sorry, sorry, sorry belum ter ini dia belum tertampilkan ada nama pekerjaannya apa kemudian resium saya lulus dari undi dengan latar belakang A, B, C, E, dan yang lain pengalamannya apa alamat saya tinggal link-nya saya kemudian keahlian ada bahasa ada publikasi ada pengalaman kerja di sini nah ini dia ini CV lengkap dan detail ini CV semakin lengkap LinkedIn kalian semakin banyak data yang akan muncul di CV ini ini tinggal dikirimkan ke perusahaan-perusahaan yang mau cari kerja oke ini kalau CV tapi kalau mau membuat resium kita pilih klik from profiles simpan dalam bentuk PDF kalian bisa lihat bedanya CV dengan resum resum itu singkat banget dan terkait pekerjaan saja ada summary experience pekerjaan pendidikan dan skill aja itu resum satu halaman atau dua halaman saja tapi kalau CV lengkap sekali alamat ada apa namanya organisasi mungkin juga ada dan yang lain itu bedanya CV sama resum resum itu singkatan ringkasan dari CV sangat-sangat ringkas dan karena resum itu ada kaitan dengan pencarian pekerjaan jadi yang berhubungan dengan pekerjaan saja pendidikan keanggian setelah penanganan kekerjaan ini contoh CV contoh resum menggunakan linkedin satu akun bisa untuk dua produk tapi saya tidak pernah menggunakan itu CV dari situ kenapa karena tidak berlaku di Eropa oke yang saya gunakan adalah saya menggunakan Europas setelah setelah bermain dengan setelah bermain dengan apa silakan penumpai selama itu di laptop atau akan tersiap teman-teman bisa terkumpa ada update apa silakan update selama kalian ingat kalau kalian punya aku oke nah kemudian saya mengenalkan tunjukkan bagaimana Tapi walaupun kita sama, ini punyai Eropa, harus punya wajib kebunan. Selama yang masih terbuka, sekarang ini. Ini resmi dari Komisi Eropa, kalau di negara kita punya kesehatan, kalau negara-negara kita punya kesehatan, selain Inggris, mereka punya kesehatan ini. Eropa menyalahkan biasiswa kesehatan yang lain-lain, termasuk standar administrasi di dalam setiapnya. Maka ada yang namanya Eropa. Teman-teman bisa buka, kalau tertarik di sini menggunakan Eropa, langsung buka Eropa juga bisa, silakan buka www.europas.eu Atau klik di Google, pilih Eropa. Mereka akan ada yang paling apa-apa sendiri. Oke. Karena sharing lain-lain saya, dalam kodifis, ini munculnya masak kodifis. Jadi, sebakan kalau pakai teman-teman inggrisnya, saya tahu nya masak ini, masak ini. Kalau di Eropa. Ya. Membuat Eropa masih pilih Eropa. Maka buatan ini dengan membuat, ini, apa namanya? Daftar pilih Eropa. Di sini disampaikan bahwa Eropas adalah model CV yang diakui di seluruh Eropa dengan lebih dari 30 bahasa. Bahasa Inggris termasuk salah satu di antaranya. Sama seperti LinkedIn. Yang kalau kalian menulis yang detail, maka sistem akan otomatis membantu mencarikan pekerjaan untuk kalian. Sesuai dengan latar belakang pendidikan, minat, skill, sama pengalaman bekerja. Eropa juga sama. Jadi, kalau kalian ingin di Eropa. Dan jatanya lengkap. Agar ibu akan selanjutnya, gajah lain, gajah lain, gajah lain, gajah lain, gajah lain, maka di Eropa akan menawarkan pekerjaan untuk kalian. Dan itu akan dilukirkan. Adalah orang-orang pekerjaan ini. Oh enggak. Oh enggak. Kalian bisa menggunakan dua. 16 link yang lain tidak menawarkan hal serupa. Saya jelaskan dua hal tadi. Linkeril dan Eropa. Karena dia menawarkan kembali cari. Tapi dia membantu cari kita. Jadi, setelah ini 4 tahun lagi, kalau 5 tahun lagi, kita ada lipos. Karena sampai dengan alimu istri, sepatahnya, supaya ada pekerjaan. Saya mencari pekerjaan, yang tadi kami ingat. Dan enggak usah teringat, gawak ma, pakai baju titik. Itu yang sama seperti sekarang. Meliru-meliru masing, atau pus-pusmas, atau malamannya. Ibu ada di mana-mana, kalau sudah, silakan bisa masuk, kemudian masukkan password username kalian, karena kalian sudah punya akun di sini. terima kasih. Selain membuat SMA, Resum, Eropa sudah bersama-sama membuat foto-foto. Tapi foto-foto, itu yang saya membahami. Foto-foto adalah kumpulan kita bisa kalian lihat. Mungkin di sini, kita akan tanya-tanya, kamu ngomong, kamu bisa dalam komunitas cara segera penerima. Kamu bisa dalam desain garis mana berdulunya, mana enggak ingin? Ya, kita akan laporan. Kalau kamu, Kau ngomong, aku akan mampu klik, baru selesai. Baru saja, kalo dia melihat, tapi tetapi tidak dapat dalam pas, kita tidak berpulang. Jadi, kami tidak akan lalu, ini buat, sepulangnya, akan ekor. Karena saya sudah punya Maka Saya tinggal buka Biblioteka Sawa Inilah updating saya Setiap kali saya punya jurnal Setiap kali saya punya Pekerjaan yang berbeda Maka saya akan mengupdate CV-CV saya Jadi ya inilah Seberapa sering saya mengupdate Ini dia Kalau mau membuat CV Langkahnya kalau di Europas Langkahnya seperti ini Setelah membuat Membuat Create your CV Terus ini pilihan pertama Nanti ada 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 lima Lima langkah Mulai dari Ucapan selamat datang Terus Menseleksi atau memilih Template Kemudian Mengedit Ini memilih Poin-poin apa yang mau ditampilkan Kemudian mengedit Isinya Misalnya pekerjaannya apa Tanggung jawab di pekerjaan itu apa Lama bekerja di setiap berapa Pendidikan misalnya juga sama Terus kemudian Select Templatenya Kemudian bisa disimpan dalam bentuk PDF Saya coba Karena saya sudah punya Silahkah Kita bisa menggunakan Pakai versi yang Paling baru dari punya saya Kita bisa cek Saya masuk ke tahap nomor dua Ada nama Ada foto Ada data diri Dan di dalam CV ini Dalam Europas ini Sosial media juga diminta LinkedIn Instagram Atau WhatsApp Atau kalau kalian punya yang lain TikTok dan yang lain Rampilkan aja Tapi orang gak butuh kamu Sebagai perawat atau PC Aku TikToknya Artinya apa Ketika membuat sini Yang ditaninkan Hal-hal yang dilated Sama pekerjaanmu Hal-hal komi Dan yang lain Hal-hal yang dilated Tidak Orang lain Tidak cukup Kamu Kalau kamu Kalau kamu Nah Misalnya setelah Data diri ini lengkap Foto juga kalau bisa yang resmi Ini yang berbeda Kalau di Indonesia Foto berlatar belakang biru Itu kalau cuma mau menikah Kalau di Eropa Itu cuma dua Mau merah atau putih Kalau kalian bikin paspor Juga sama Fotonya putih Jadi Mulai hari ini Biasakan Punya tiga latar belakang Warna foto Merah, biru, putih Karena kalian mungkin menikah Jadi pakai biru Pakai pekerjaan, merah Jadi silahkan punya merah Punya putih Kalau mau bikin bis Itu paling tidak punya Sudah ada aplikasi Pengubah latar belakang Jadi tidak usah Jatuh Kalau satu Paling berbual Untuk foto tiga kali Fotonya sekali saja Nanti tidak diubah latar belakang Itu tidak dari kuliah Jadi saya Kemudian isi Riwayat pekerjaan Misalnya teman-teman yang punya Politer ini Dan yang lain Silahkan boleh diisi Yang tampil paling atas Itu yang paling update Yang paling fresh Dan mungkin yang paling Yang masih berlaku Oke Perbedaan CV dan resume Kalau di CV Ada detailnya Tanggung jawab Ini di pekerjaan Itu A Beraturan yang sudah pernah bekerja Atau masih bekerja Atau Nyambi Part timer Apa Keterampilan yang kamu punya Di situ Apa Keterampilan yang wajib Kamu punya Apa Keseharian yang wajib Kamu lakukan Tuliskan di situ Saya misalnya Sebagai Head of Institutional Corporation Development Unit Di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bandirapik Maaf Kurang Yogyakarta Dari Satu Desember Sampai Sampai sekarang Ada tiga Tanggung jawab utama Managing Domestic And Foreigner Cooperative Managing Institutional Promotion Managing Institutional Revenue Unit Ini tanggung jawab Tampilkan itu Teman-Teman Kalau ada SMA Atau mungkin Setelah SMA Ada Pendidikan yang lain Pelatihan yang lain Pelatihan menjalin Pelatihan menenang Dengan baik Pelatihan Apapun itu Silahkan Tampilkan di sini Kalian boleh Tampilkan di sini Dapat apa Dari Kapan Alamatnya mana Bahkan sampai Melampirkan Ada enggak Link Dari kampus tersebut Link Dari sekolahmu Website dari sekolahmu Bisa ditampilkan di sini Kemudian Penguasaan bahasa Jangan Ngomong ke saya Kalau kamu cuma Bisa bahasa Indonesia Kamu punya bahasa Neklilai masing-masing Kamu padahal punya Bahasa Inggris Walaupun Bisa Cuma Bikin-bikin Tidak apa Di sini Tidak Mengakomodir Yang pinter Sama yang Tidak Dualisme Seperti itu Kemampuan Di dalam berbahasa Ada empat hal Kemampuan Ngomong Mendengarkan Menulis Sama Kemampuan Untuk Menulis Membaca Mendengarkan Membaca Kemudian Menyampai Membicarakan Sama Mendengar Ada empat Listening Reading Sama Writing Kalian Boleh Meself Assessment Kalau Birunya Lima Artinya Menguasai Betul Kalau Ya Dikit-dikit Pak Silahkan Birunya Kira-kira Berapa Dari Lima Dari Enam Berapa Sel Assessment Aja Mau Pakai Bahasa Saya Merasa Bahasa Ibu Saya Bahasa Indonesia Dan Bahasa Jawa Karena Bahasa Ibu Kita Sudah Pasti Fasih Dan Bisa Bahasa Daerah Masing-masing Suster Dan Teman-teman Silahkan Bisa Dituliskan Maka Tidak Perlu Diukur Pakai Kayak Kinian Karena Sudah Dianggap Pasti Enam Semua Karena Bahasa Ibu Tapi Kalau Ada Bahasa Yang Lain Saya Menuliskan Disini Ada Inggris Silahkan Itu Bisa Diukur Saya Bisa Bahasa Portugis Tapi Tidak Banyak Jadi Saya Memilih Untuk Tidak Menuliskannya Tapi Kalau Menuliskan Itu Akan Membuka Lapangan Pekerjaan Yang Baru Karena Pekerjaan Yang Membutuhkan Orang Bisa Berbahasa Portugis Akan Dikirimkan Ke Saya Hanya Karena Saya Menuliskan Saya Bisa Bahasa Portugis Kemudian Ada Skills Skills Banyak Di Bagian Europas Kalian Bisa Menuliskan Digital Skills Communication Skills Organisasional Skills Dan Skills Yang Lain Lagi Lagi Ini Self Climb Kalian Menilai Diri Kalian Sendiri Jadi Merasa Punya Apa Tuliskan Saya Merasa Punya Digital Skills Mulai Dari Standar Microsoft Office Pasti Kita Semuanya Tau Tetapi Saya Punya Karena Disini Latar Belakang Kesehatan Dan Khususnya Gisi Maka Aplikasi Aplikasi Yang Terkait Dengan Gisi Saya Memahami Itu Saya Tuliskan Disini Ada Nutrisoft Nutrisurvey WHO Antro Dan Yang Lain Saya Tau Saya Menguasai Itu Tuliskan Teman-teman Yang Keperawatan Atau Mungkin Yang Gisi Boleh Menuliskan Apapun Yang Kalian Tau Oke Kemudian Nanti Barangkali Juga Ada Menguasai Digital Marketing Sekarang Itu Menjadi Sesuatu Yang Baru Kalian Boleh Tuliskan Disitu Saya Menguasai Saya Menguasai Bagaimana Sistem Algoritma TikTok Facebook Instagram Ada Algoritma Sendiri Kalian Bisa Mengatur Seo Itu Keterampilan Baru Kuliahnya Belum Ada Tapi Kalau Mungkin Di Jakarta Mungkin Ada Sudah Jurusan Social Media Tapi Sekarang Belum Ada Kalau Kalian Menguasai Itu Karena Learning Mainan Sosmets Setiap Hari Menimbulkan Skill Tuliskan Itu Sekarang Banyak Dicari Kalau Mau Nanti Magang Di Bidang Saya Saya Butuh Banyak Mahasiswa Masjid Video Masjid Di Bidang Saya Dibawa Sosmets Sosmets Lagi Agar Itu bisa ditawarkan di sini Karena saya akan memberikan Sertifikat Saya juga memberikan makan siang dan gaji Jadi Profesional Kita bisa menuliskan juga penelitian-penelitian kita Kalau kalian sudah punya Tapi karena kalian belum lulus saja Maka tidak usah Ini tadi Network and Membership Akhirnya kamu Tarang karunan Tarang karunan Tarang karunan Kalau intern Sampai tahun siang Jadi ini juga Ketua Kalau yang Kalau disana sini Organisasi dan Membershipnya Saya saat ini menjadi sekretaris Di Yayasan Makanan Minuman Indonesia Oh masih kurang satu nih Di Persatuan Ahli Gisi belum Belum bisa masukkan Baru dapat SK-nya kemarin Di Pergisi Pangan ikut Di Ikatan Sarjana ikut Di Alumni Erasmus ikut Pernah jadi Apa namanya General Sekretaris di Portugal Kagama ikut Kedokteran ikut Gisi Undip ikut Dan organisasi ketika di sekolah Oh sorry Ketika di kuliah dulu Maka teman-teman nanti kalau ada Open recruitment Untuk BEM Untuk HIMA Himbunan mahasiswa Mau kekawatan Mau di visi Silahkan ikut Kuliah itu kalau cuma kuliah Ini tuang praktek Tugas dan yang lain Kalian gak akan jadi mahasiswa Biasa-biasa Orang gak akan mau pilih Karena kalian Siti-nya Semakin di belajar Sampai lengkap Semakin lengkap Semakin lengkap Semakin bangkit Semakin menarik Semakin lengkap Kalian akan dipilih Sama perusahaan Tanpa keadaan sehari Itu enaknya Kalau kita aktif Kalau gak aktif Ya gak apa-apa Yang penting lulus IPK-nya bagus Pak Tapi IPK gak kepake Buat cari pekerjaan Percayalah sama omongan saya Terus Teman-teman Berikutnya adalah Pengalaman Untuk Sina Yang saya Kepulisan di sini Saya yang Bagi pembicaraan Atau Kalau menurutkan Sini pembicaraan Ya Silahkan Kalian Bagi Pesat Nanti Tiba-tiba Diteruskan Sebagai Seminar apa Sini Seminar Minimal Satu kali Seminar Nasional Dan satu kali Seminar Internasional Teman-teman Kumpul Seminar 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 Komun Sepalun Ya Nanti Itu juga Sini Artinya Sini Sini Punya Pengalaman Berbeda Ada Informasi Tambahan Dibatun Kekuliah Seperti Apa Tahu 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 Di sini saya yang ketika jadi pembicara saja, scrollnya agak banyak karena memang sering. Proyek-proyek terus, ini yang penting, apa yang kalian punya? Keperawatan juga boleh. Nah, nanti tinggal di next, kalau sudah di next, kita coba next dulu. Ups, sorry, sorry, sorry. Kalau sudah, maka nanti kalian akan diminta memilih template. Berbeda dengan 16 channel yang lain, template-nya Europas terbatas hanya 4. Karena tidak memberi ruang untuk kreasi yang aneh-aneh. Karena ini formal, maka hanya ada 4. Kalian bisa pilih mana yang cocok buat kalian. Dengan latar belakang mana yang cocok. Terus kalau sudah, sebelum disimpan, kalian bakal melihat preview-nya. Akan ada logo Europas, logo ini bisa dihapus. Di depan itu tadi, di langkah sebelumnya bisa tidak dicentang. Kalau mau ditampilkan juga monggo. Nah, inilah CV-nya. Lengkap banget. Kita bisa lihat bentuknya tampilan seperti ini. Saya 11 halaman. Tapi cuma satu file. Silahkan, kalau sudah, nanti tinggal disimpan. Bisa di-download di sini. Ini ter-download. Atau bisa disimpan di dalam perpustakaan online-nya ini. Atau mau dipublikasikan. Di URES. URES itu portal Eropa untuk mencari pekerjaan. Jadi kalian meng-upload CV kalian, nanti akan ditangkap sama orang-orang yang mau mencari pekerjaan. Di mana kalian bisa masuk ke sini. Ini dua channel. Link ke diri sama juga pas. Mau pakai? Silahkan. Bapak pakai? Mau. Yang ketiga yang mau saya lakukan adalah salah satu super link. Karena disitu pengelola pekerjaan saya. Sebagai seorang kepala unik. Sebagai seorang penelitian. Sebagai seorang penelitian. Sebagai seorang digital artist. Saya menggunakan kanva. Ada yang sudah tahu. Harusnya tahu yang satu kanva juga pernah pakai. Baik banyak. Senang saya dengar. Di kanva ini selain bikin konten-kontenan. Bikin PPT. Juga bisa bikin presun. Artinya apa? Selain main-main, bisa juga serius dengan menggunakan kanva. Berbeda dengan dua yang sebelumnya. Link ke diri. Format template-nya cuma satu. Itu itu dua. Europa cuma empat. Kanva berpuluhan ribu. Maka silahkan disesuaikan sama diri kalian sendiri. Saya jujur belum pernah membuat dengan kanva. Karena saya updatingnya dengan Europas-Europas terus. Kalian tapi boleh membuat dengan kanva. Di sini ada 10.700 template. Bisa scroll sampai kalian lulus. Dan kalian boleh pilih mana yang sesuai kalian. Warnanya, settingnya, dan yang lain silahkan. Ini resume ataupun CV. Kita buka salah satu. Yang perempuan saja deh. Oh tapi ini berbayar. Cari yang gratisan. Silahkan kalian bisa buka. Buat ini. Lemotnya. Bagi yang belum pernah pakai kanva. Silahkan nanti kalian bisa bikin akunnya. Cuma ada foto, kontak diri, nama, kemudian profil singkat. Kamu seperti apa dan siapa kamu. Skills yang kamu kuasai. Dia merasa bisa bekerja dengan tim. Dia merasa bisa mengatur waktu. Jadi kalau di satu hari bisa bekerja. Di satu hari punya pekerjaan. Punya pekerjaan. Punya pekerjaan. Dia bisa tetap berlangsung. Ada kuliah. Ada partai. Ada volunteer. Ada membantu orang tua. Ada juga bekerja. Jadi bisa mengklaim. Temp, manajemennya. Itu punya skill. Leadership. Komunikasi verbal. Jadi ngomong. Komunikasi tertulis dia juga punya. Jadi bisa pinter menulis. Pinter ngomong juga. Kemudian di sini ada pendidikan. Karena kalian belum lulus S1. Maka silahkan tuliskan SMA dan S1-nya saja. Tapi S1-nya nanti tinggal current. 2022 sampai strip current. Atau present. Atau sekarang. Atau no. Atau aktif. Jadi masih. Tapi yang paling bawah silahkan tuliskan dalam SMA-nya saja. Nggak usah pakai SD. Karena SD belajar apa. Banyak banget. Pada pelajarannya. Tinggal dituliskan sekolahnya mana. Sama kuliahnya di mana. Kemampuan berbahasa. Lebih dari satu boleh. Penguasaanmu menurut kamu seperti apa dan seberapa banyak. Pernah internship, magang, pernah volunteering, silahkan dituliskan. Itu kalau menggunakan Canva. Kalau menggunakan resume.com juga bisa. Elon Musk pakai ini. Bikin 2006 saat itu. Saat dia cari kerja. Dan sekarang jadi orang terkaya di dunia nomor satu. Tahu Elon Musk tau? Tahu. Dia pernah pakai ini. Tapi dulu. 16 tahun yang lalu. Ya 2006. Nanti tinggal masuk ke resume.com. Bikin resume kalian seperti apa. Bentuknya mirip seperti CV tapi cuma satu lembar. Atau mau bikin dari visual CV juga boleh. Sama persis. Cuma nanti template yang tersedia juga banyak. Teman-teman bisa milik. Itu yang bisa saya siarkan ke teman-teman. Dari 16 channel 16 plus 2. Ada resume sampai kick resume LinkedIn dan Europass. Jadi tugas kalian sekarang atau tugas kalian yang setelah ini. Karena sudah jangka ini. Tunggu 12 adalah silahkan ditulang. Silahkan kalian bikin. CV boleh, resume boleh. Dari akun manapun, silahkan. Silahkan disipan dalam bentuk PDF. Kemudian nanti PDF-nya dibulinkan ke saya. Boleh melalui akun simpariku. Atau nanti ke email saya juga boleh. Email-nya saya. Bersambung. 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 ada dua ini saya sarankan pakai yang ampun karena ini kaitan sama dunia mengesan yang ini aja silahkan kirimkan CV kalian dengan menggunakan tata krama kirim email saya pernah diajari siapa yang tadi belum pernah jadi ada etikanya tidak ada mata kuliah tentang itu tapi akan saya sampaikan briefing singkat kalian akan mencoba mengirimkan ke saya lagi ini sudah ditulis ya saya mencari cara kirim email ke dosen atau berhubungan dengan dosen melalui kontak WhatsApp terima kasih ada soal ujian tapi untuk semester atas jadi gak apa-apa kalian lihat selamat malam Pak Dian ini soal-soal ujian besok ujiannya besok pagi terlihat ya semoga oke ini sebenarnya hal yang saya kasih lalu teman-teman menghasiswa banyak sekali tidak bertanggung cara mengirim email tata cara berkiraan email jangan sumpah email elektronik mail artinya kalau kita bisa bikin surat dengan format yang ada di zaman SMA kalian sebenarnya tata-tata caranya juga sama ketika kalian pilih email harusnya sama nah pertama karena saya menghasilkan resmi adalah persiapan penggunaan-penggunaan ini dia kerja maka jika email kalian masih menggunakan nama yang aneh mending bikin aku baru meskipun akun email tersebut akan datang saya menggunakan hal lain ketika saya selesai namanya tapi setelah setahun ketika nama email kita susah ingat susah ditulis bahkan jadwal kalah seadang hal apakah dapat pekerjaan yang baik oke maka saat itu mulai saat itu tiga hari ini email saya yang eksis hanya akan ada dua yang pakai nama saya sendiri tinggal di exchange-nya apakah itu Gmail apakah itu stikers panjirah yang masih lain kalau teman-teman karena saya sudah berusaha mempatokasi ke bikinan stikers untuk semua anak 2022 punya jenis stikers ini misalnya suster sisiliya dan stikers panjirah yang masih lain saya terus tahu karena dulu ketika saya punya ketika saya di BBM saya punya apa yang ketika saya tidak karena saya juga punya karena saya juga saya tidak tapi teman-teman paling tidak punya pakai Gmail kenapa bukan Yahoo saya masih pakai Yahoo segera namaktifkan karena Yahoo akan sedang mendidik akhirnya masih pakai roket mail roket mail yang terus apa yang lain silahkan bikin saya bukan promosikan Gmail tapi itu paling tidak paling stabil dengan silahkan kalau namanya maksimal yang kita ditulis ada kombinasi angka dan nombor bikin lagi bikin pakai nama saja saya sarankan betul tidak sebuah wajibat tapi saya sarankan betul mencari bukan jangan kalau nama email yang susah alay tidak mesti akan diri seberapa lain yang tidak kan diri oke pertama bikin email dengan nama yang resmi satu yang kedua boleh bikin apa namanya tanda tangan signature ini template saya dipakai gmail nama kalian mahasiswa sneakers panjir api sarjana keperawatan misalnya atau sustan sencilia punya kerjaan lain di kakak X saya menjadi kepala unit di PKI tapi saya di aluni Biaswa L4 dan saya menggunakan dua identitas saya disitu saya tampilkan keduanya dan saya punya biasa untuk mencantumkan pesan kesehatan pesan kesehatan yang ada saya cantumkan adalah sempatkan minum air putih sehari setidaknya delapan gelas sehat tubuhmu saya ingin jadi semua saya akan dapat minum yang di belajar itu monggo kalau saya itu saya lakukan itu upaya minum silahkan tuliskan ini boleh enggak tuliskan ini ya enggak apa ini cuman fitur aja yang di atas adalah alamat misalnya saya kirim ke diri saya sendiri ke email yang satunya kemudian jangan lupa buat nulis subjek subjeknya subjek enggak usah panjang-panjang misalnya mau contoh contoh berkirim email ini sebagai subjeknya jangan pernah kirim email kosongan kosongan artinya body emailnya kosong body email itu ini cuman judul cuman tujuan sama file CV kirimkan juga jangan karena besok enggak sopan bukan kepada siapapun dibiasakan menulis body email misalnya emailnya sorry misalnya CV saya saya attach ke sini kan ini sudah ada nah maka di bagian body email sama seperti ketika kita membuat surat kita tuliskan sapaannya misalnya saya menggunakan bahasa Inggris dear Mr. Dian maka perkenalkan dulu siapa kalian gitu ya saya adalah suster Cecilia siapa kamu suster Cecilia mahasiswa prodi apa suster oke mahasiswa prodi sarjana gisi semester satu gitu stikers pantirapih Yogyakarta bersama ini saya kirimkan apa 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 gitu ya file tersebut misalnya ini bukan bukan pasti harus ini ya file tersebut untuk memenuhi tugas apa apa jangan lupa terima kasih karena biar gak capek saya sudah pakai template yours sensually nama saya terus kedudukan saya tapi kalau kalian mau pakai nama kalian sendiri juga gak masalah inilah yang disebut dengan body email jadi jangan ngirim kosongan yang parah adalah tulisan sepanjang ini dijadikan judul itu mahasiswa saya ada jadi kalau lihat judul pak saya kirimkan tugas bapak tugas untuk pantak oleh bapak terima kasih itu judulnya panjang banget karena menuliskannya bukan di body email di bagian judul nanti tinggal dikirimkan dan jangan lakukan kebiasaan orang Indonesia yang setelah berkirim email ngirim chat di whatsapp pak saya sudah kirim email mohon cek emailnya gak usah email dan handphone dan laptop sudah ada notifikasinya gak usah dikabari sudah tahu begitu juga ketika kalian menghubungi dosen menggunakan media whatsapp silahkan sapa seperti itu gitu ya bukan hanya untuk saya saja tetapi itu untuk semua orang ketika teman-teman berkuliah di stikas pantir api misalnya ini ini mahasiswa bimbingan saya dari pramudia semester 8 semester 10 berarti sudah ada file attachmentnya ada judulnya skripsi dan abstract body emailnya cuma segini berikut saya kirimkan file skripsi abstrak saya pak Dian terima kasih tapi kalau kalian konteksnya dari pekerjaan kalau konteksnya dari pekerjaan kenalkan dirimu meskipun saya sudah selamat 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 pak Dian ada sapaan setiap pelang situ saja lebih seperti ini bersama aku tidak kirimkan file makhluk dan dengkaskan mohon tidak baik terima kasih itu itu sudah dibiasakan ketika kirim email ke luar negeri atau manapun apa yang namanya tataklan ketika dari pekerjaan disuruh silahkan submit email kalian ke alamat email bahasanya sama itu saran saya perbaiki nama email kalau email masih random gak jelas harapannya nama nama at gmail.com nama kamu gak usah panjang-panjang yang pendek aja asalkan itu belum dipakai orang lain terus kemudian email seperti itu dan gak usah berkabar kalau sudah kirim email itu gak oke dan tata cara berikutnya ketika berkirim email itu sama aja dengan whatsapp dan yang lain whatsapp ada notifikasi rutin email juga sama artinya jam berkirim email ataupun jam berkirim whatsapp jangan di atas jam 8 itu sebagai etika umum oke jadi kalau mau hubungi dosen jangan di atas jam 8 atau kalau memang terpaksa malam hari sampaikan dulu mohon maaf saya mengganggu wakil bapak misalnya atau mengganggu wakil ibu itu akan mempermudah teman-teman di mata para dosen kalian baru ketemu saya yang baik mungkin masih enak tapi mungkin sama dosen-dosen yang di luar sana karena kuliahnya baru 3 mata kuliah atau mungkin mata kuliah lain di nurse belum ketemu orang-orang yang sensitif betul kalian itu yang bisa saya sampaikan teman-teman silahkan kalian bisa mengupload membuat membuat punya kalian CV kalian resume kalian kemudian dikirimkan ke saya saya kasih waktu seminggu gak apa-apa gitu ya bikin yang bagus bikin yang baik bikin yang apa namanya bikin yang sesuai template mau pakai europa silahkan mau pakai ringkedin silahkan mau pakai kanva silahkan mau pakai apapun itu silahkan cari link di internet ada begitu banyak penyedianya bikin yang baik lengkap detail menggambarkan kalian bukan mimpi mimpi artinya belum terjadi ini kan artinya yang sudah terjadi ada yang ingin ditanyakan teman-teman nilai praktik ini akan ada tugas tadi jadi tugas dan ada nilainya tersendiri jadi silahkan teman-teman saya tidak menilai berdasarkan saya aktif begitu banyak jadi nilainya lebih bagus dibandingkan yang sama saya tidak aktif saya tidak menilai begitu saya melihat bagaimana penulisan kamu formatnya kamu pakai sudah belum pengisiannya detailnya seperti apa yang akan saya nilai bukan aktif atau tidak aktif itu nilai lebih tapi saya tidak nilai secara formal semoga saya bisa memberikan manfaat ke teman-teman sekalian di kuliah hari ini tentang plagiarism dan dalam membuat CV resume sama akun di social media profesional terima kasih selamat siang siang selamat menikmati